Halo teman-teman drama, sekali ini gue lagi ada di Gitar Center, ini di Florida. Kan waktu itu Marco Stefiano pernah bilang bahwa di Amerika toko musik itu boleh dicoba barang-barangnya. Nah sekarang kita buktiin apa bener apa enggak nih ya, sekambil kita lihat situasinya nih alat musiknya kayak apa, oke? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di bahasa drum, oke? Nih guys, ini suasana di dalamnya, jadi kalian bisa lihat ada stand-stand cymbal di situ. Lo lihat deh, di sini lo bisa mainin drum elektrik, ini tuh bisa dimainin kalau lo ini ada suaranya. Dan di sini ada TD-17 KVX, bisa dimainin juga bebas, ada alesis crimson, ini seman, di sini juga ada stick drum. Kalian bisa lihat di sini harganya murah-murah banget ya sebenernya. Dan ini ada alesis juga, ini ada plastic drum, seru nih, kayaknya gue mesti beli ini. Terus ada stand-stand juga, disini ada pedal. Wow, ini ada gratsk, ini ada text yang second-second ya. Aduh, ini tambah, ini desain ya, iya, desain seri. Ini tambah juga Pro, Ludwig Nisonic nih. Ini PDP, ini set, maple ini harusnya ada di beli sih nih, semuanya dimasukin nih, kalau ada melaku di beli beli. Ada gratsk juga, ini Ludwig, Bigbit. Ini MAH Stage Custom. Seru banget kan. Nah, abis dari tim balai, sekarang kita cobain drum Mapex ini, kalau nggak salah Saturn atau Orion. Mirip sama yang punya Om Ferry HK. Kita cobain aja ya. Sub indo by broth3rmax Nah, tadi udah nyobain drum Mapex-nya. Sekarang kita lihat nih, disini ada Hayat Avedis. Ada juga Zildjian Sweet Crash. Ada juga disini K-Cluster Crash. Terbaru-terbaru semua simbolnya nih. Disini juga ada Paiste 2002, Ride. Dan kalau kalian lihat, disini drum-nya ini bukan drum yang murah-murah yang dipajang ya. Dan mereka benar-benar ya, lo mau pake ya silahkan. Benar-benar yaudah gitu. Dan ini drum throne-nya juga asik banget. Di belakangnya nih ada Ludwig. Jadi, Ludwig ini Ludwig Special Edition sebenarnya. Jadi, namanya adalah Ludwig Centennial Zep. Itu mungkin buat Zeppelin kali ya. Jadi, mereka buat ini khusus untuk memperingati Led Zeppelin. Atau John Bonham mungkin. Dan juga, disini cake-nya ada ukuran 22. Terus, floor-nya 16, 18. Dan ini tom-nya kemungkinan 13 atau 14 ya. Jadi, benar-benar ini bukan drum-drum boongan gitu yang dipajang lo boleh mainin. Tapi ini memang drum mahal gitu yang bebas lo mainin. Nah, setelah puas sama Ludwig dan Sabian-nya. Gue di situ melihat ada drum crush. Ini drum crush kayaknya nggak masuk Indonesia ya. Jadi, emang gue melihatnya ini lumayan unik. Dan modelnya juga stripe-stripe gitu seru ya. Disini ukuran tom-nya itu 12. Dan floor tom-nya ini kalau nggak salah 16. Dan snare-nya itu dia pakai grudge yang hammered steel. Jadi, ya sebenarnya bisa dikombinasikan aja sih. Kalian mau coba yang mana. Terus juga stock-nya ada yang mana. Tapi kalau misalnya emang stock-nya nggak ada ya. Mungkin bisa pesen. Dan disini hi-hat pakai Zilzenei Custom dan crash-nya AAX. Jangan l humana. Jangan lupa belmu dan bore Chin. Jangan lupa diri. Lady Bakri. Jangan lupa beli. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Lanjut, di belakangnya ada satu drum yang wow, sama kayak baju gua nih Jadi ini adalah drum DW Collector Maple, setupnya itu 10-12, 14 atau 16 gitu ini, setau gua sih 16 ini Jadi warnanya natural dan ini harganya mungkin sekitar 3 ribuan kali ya Atau mungkin 2.900-3 ribuan dolar Again, bebas dicoba, bebas dipukul Gila gak tuh, lo bener-bener bebas banget maininnya Nah sekarang kita ke bagian cymbal Ini mohon maaf audionya gak kecil karena harus dikompres karena memukul cymbal Tapi kalian bisa dengerin cymbalnya nih Nah di bagian cymbal disini, biasanya dibagi-bagi ya Ada di bagian disini Oke, ini ada kemudian BBT Ini ada WST BGN smitar Aceris 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 P komt , stereo Aceris атели Aceris 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 I'm going to play the splash ya Wow Let's see how it hurts I'm going to play a bit selamat menikmati 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 okay selamat menikmati selamat menikmati